Halo Assalamualaikum Jumpa lagi bersama teman-teman Oke di video kali ini Saya mau membuat Makanan khas Saudi Yang cukup lembut Nikmat kan Oke ikutin terus videonya Oke teman-teman Ini udah saya siap Dan akan saya Masukkan tepung Tepung terigu Saya memakai 12 tepung Satu 12 tepung ya teman-teman Karena gak gratis banget Kita pakai gelas aja Ini ukurannya ya Lalu akan saya tambahkan gula Gula dengan pasir Saya tambahkan 3 sendok Biasa karena kalau 2 2 gelas Saya pakai 3 sendok Gula pasir Lalu akan saya tambahkan Susu bubuk Saya pakai 4 sendok Susu bubuk Lalu tambahkan sedikit garam Teman-teman untuk merasa Saya akan tambahkan 1 sendok 1 sendok ragi instan Oke kita aduk dulu Untuk bikin adonannya kita jangan lupa itu harus pakai air anget dengan teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita masukkan air Sedikit bunuh teman-teman jangan langsung ya Sekarang kita menceritakan air anget Kita masukkan air anget Kita masukkan air anget Akhirat Dan sihirin Yang diuskan air anget Yang diuskan air anget kurang kita tambahkan minyak ya teman-teman sedikit ini kalau pakai sendok mungkin ini ada berapa 3 sendok adonin sampai kali semakannya adonin sampai adonan itu benar-benar kalis selamat menikmati oke teman-teman ini adonannya sudah cukup bagus ya karena simpan dan akan saya tutup kita tunggu selama setengah jam 30 menit Oke teman-teman Oke teman-teman ini sekarang saya mau buat isiannya ya saya taruh sedikit minyak sedikit sadar lalu masukkan bawang bawang merah sama bawang putih yang sudah saya potong ya teman-teman ini pakai sendok ya kemarin ada yang komen ya katanya kok adiknya pakai sendok apa enggak rusak teplonnya enggak papa ya ini khusus untuk peranti goreng jadi bukan untuk bikin roti atau dadah gitu jadi enggak papa rusak juga oke ini bawang merahnya sudah mateng ya teman-teman mau saya masukkan tomat ini tomat yang sudah saya parut lalu masukkan garam garam sama sedikit belaga kalau yang suka sepeda bisa ditambahkan dengan cabai gilingnya teman-teman tapi ini majikan sama anak-anak pastinya mereka itu enggak mau kecil lalu tambahkan sedikit maju ini tomat kita otek sampai makan ya teman-teman ini sudah mateng teman-teman selamat menikmati 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 penganuyan pedas masalah nantinya kalau saya bikin pedas ya jadi kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan dengan cabai ini enak banget kita isi semua teman-teman dan sekarang siap untuk dipasukkan ini sedang saya panggang ya teman-teman kita panggang sampai menantang ya teman-teman saya pindahkan dipilih ya selamat menikmati inilah teman-teman sudah jadi muhammra ini orang Saudi bilangnya muhammra ya coba kalau pedas ini pasti enak banget teman-teman oke terima kasih buat yang sudah nonton video saya terima kasih yang sudah subscribe ya buat teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan di share ya dan silahkan teman-teman untuk mencobanya ini muhammra ini makanan Saudi ya khas makanan Saudi mungkin kalau orang Indo mungkin enggak suka ya seperti ini tapi rasanya benar-benar enaklah teman-teman apalagi kalau dipedesin pakai cantik Oke teman-teman terima kasih buat yang sudah nonton video saya terima kasih yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Oke mau saya cobain ya nih mau saya buka tuh teman-teman lihat ya cukup lembut cukup lembut kuenya itu pertairnya itu oke cukup sekian dulu video dari saya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukron jangan lupa di like comment and subscribe